Oke minasang, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbangwa, o genki desu ka, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Apa kabar semuanya teman-teman HP Nihongo yang saat ini sedang mengakses video dari HP Nihongo Baik minasang, ini adalah episode ke-34 ya Dan kita akan membahas tentang nama-nama warna dalam bahasa Jepang kembali Setelah di episode ke-33 nya, di part 1 kita juga sudah membahas tentang warna-warna dalam bahasa Jepang Dan ini adalah lanjutannya ya, jadi masih ada beberapa warna lagi yang ingin saya sampaikan kepada minasang semua dalam bahasa Jepang Nah baik teman-teman, jadi tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai pelajarannya Oke minasang, ini adalah yang pertama Nah di nomor ke-1 ini atau yang pertama ada warna ungu Warna ungu dalam bahasa Jepang disebutnya adalah murasaki Nah kita lihat contoh kalimatnya Artinya saya mengenakan pakaian baju ungu Fuku baju ya, jadi baju ungu Murasaki no fuku Wok kita imas, kita imas artinya kata kerja yang artinya mengenakan dalam hal ini pakaian ya Untuk bagian badan Seperti itu Watashi wa murasaki no fuku wok kita imas Saya mengenakan pakaian baju ungu Baik minasang, mari kita cek slide berikutnya Oke minasang, ini adalah yang nomor 2 Nah kali ini warna pink Warna pink dalam bahasa Jepang disebutnya pinku Nah kita lihat contoh kalimatnya Wadasi wa pinku no fuku wok kita imas Artinya saya mengenakan pakaian baju pink Jadi pola kalimatnya sama seperti kalimat sebelumnya ya Hanya berbeda warnanya saja Warna pink dalam bahasa Jepang disebutnya adalah pinku Baik minasang, mari kita cek slide berikutnya Oke minasang, sekarang yang nomor 3 Kali ini adalah warna coklat Warna coklat dalam bahasa Jepang disebutnya adalah chairo Kita lihat pola kalimatnya Wadasi wa chairo no fuku kita imas Saya mengenakan pakaian baju coklat Jadi pola kalimatnya sama ya Berbeda warnanya saja Warna coklat dalam bahasa Jepang disebutnya chairo Baik minasang, mari kita cek slide berikutnya Atau slide yang terakhir ya Oke minasang, ini adalah yang terakhir ya Yang nomor keempat Nah nomor keempat kali ini adalah warna abu-abu Dalam bahasa Jepang disebutnya adalah gorei Kita lihat contoh kalimatnya Wadasi wa gorei no fuku kita imas Pola kalimatnya sama ya Hanya berbeda warnanya saja Artinya saya mengenakan pakaian baju abu-abu Baik minasang, jangan lupa ya Untuk warna abu-abu dalam bahasa Jepang Disebutnya gorei Baik minasang, sepertinya untuk episode ke-34 Parut 2 Nama-nama warna dalam bahasa Jepang Cukup sampai disini saja Semoga video dari Happy Nihongo Bermanfaat untuk teman-teman semua Kalau begitu saya pamit Korei de owari desu Nihongo no bengkyo ganbat de kudasai Ja, sugi no doga de mata Aimasho Sampai jumpa selamat menikmati